Capaian Aktifasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD di Kabupaten Gerinci tahun 2024 masih sangat jauh dari target nasional. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gerinci, Napritman, mengatakan untuk target aktifasi IKD di Kabupaten Gerinci sesuai dengan target nasional mencapai 50 persen. Tadi total wajib KTP di Kabupaten Gerinci, di mana wajib KTP di Kabupaten Gerinci mencapai 198.173 jiwa, sedangkan realisasi aktifasi IKD baru mencapai 5 persen. Ia juga mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi IKD di Kabupaten Gerinci masih sangat rendah, mulai dari masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar maupun terkendala jaringan. Kita ditergantikan 50 persen dari wajib KTP. Nah, sekarang kita baru 5 persen. Nah, ini yang harus kita kejar 2024 sampai Desember. Kena gak pernah juga barang sepon masyarakat baik kan dia Pak ya? Namun terkendala kita pertama dijadikan. Yang kedua untuk mengaktifkan kita peralatan kita terbatas. Yang ketiga yang menjadi klasik dalam sepon masyarakat itu adalah HP-nya. Tidak semua masyarakat yang punya HP-nya Android. Ia menambahkan untuk meningkatkan capaian aktifasi IKD di Kabupaten Gerinci, maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gerinci akan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Mulai dari sosialisasi hingga memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses. Demikian, Asep Senjaya, RRI Sungai Penuh terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1